Hai teman-teman ini saya mau liatin lagi raket powermax ya ini harganya 230.000 per batang jadi batangan gini aja 230.000 belum termasuk senar grip maupun tasnya ya Nah tapi tenang aja teman-teman dengan harga segini kalian bukan dapet raket palsu bukan rake dapat raket aluminium ataupun yang jelek ya ini udah lumayan jadi dia udah bahannya karbon udah lumayan enak seperti yang kemarin saya ada review ya powermax seri World Tour ini kan 230.000 juga cuman dia dua warna hitam sama putih nah untuk All England ini sebenarnya sama aja enggak ada perbedaan yang saya lihat spek-speknya juga sama semua jadi speknya ada di sini teman-teman gampang dipakai ini speknya 84 gram balance pointnya 290 mm Maximum tension 35 LPS ya tipenya All England ya kalau yang kemarin World Tour sama aja sih ya cuman ini ada empat warna aja nggak ada saya lihat perbedaan dengan basic raget ini ya tetap continuous grommet sama ini juga iya lingkar kepala agak kecil banding raket lainnya nih kalau saya sih kalau warna lebih suka World Tour ya ini ya saya samakan semuanya sama kok dia nih nggak ada yang beda identik memang beda tipe aja mungkin dia lebih differensiasi ya ini lingkar kepala kecil lentur jadi raketnya lentur gampang pakainya yang perlu diperhatikan kepala kecilnya ini ya kalau kepala kecil ini switch spot lebih kecil jadi otomatis kalian untuk nepatkan kalau kena pinggir pinggir ya senar cepat putus apalagi pasti powernya nggak keluar kayak di bagian switch spot atau di titik paling efektif di raket nah nanti senarnya kalian bisa pilih-pilih sendiri mau senar untuk kontrol mau yang awet mau yang mantul mau yang tipis ya selera masing-masing nih ada empat varian warna yang pertama hitam kayak gini terus ada hitam biru dan yang terakhir ada warna putih ya semuanya sama harganya udah tersedia di marketplace kita kalian bisa cek di link di bawah saya bakal lihatin untuk speknya juga sekalian biar teman-teman bisa lihat terima kasih untuk spek saya ukurin dua raket lah ya biar teman-teman bisa lihat untuk raket yang tipe powermax all England nih nih bahannya karbon ya bukan aluminium atau besi tuh nih ya beratnya dia empat uh ya sekitar seginilah 87,85, plus minus mesti raket gini nih eh ya sekituan memang untuk swing weight saya lihatin dia sorry balance point dulu ini agak tinggi BP nya pas yang putih nih 300mm nih ya balance pointnya 300mm head heavy yang ini ini ya untuk speknya ada di sini loh sebenarnya balance pointnya harusnya 290 plus minus 3 tapi ya kalau plus minus 10 ya udah gak masalah ya weightnya ini 84 plus minus 2 2 sampai 3 lah speknya lebih akurat yang ngultur kemarin kayaknya ya ini lebih head heavy nih tapi ya nggak mungkin sama sama-sama setiap raket nih ini mungkin nggak tinggi oh tinggi juga ternyata saya ini ternyata lebih head heavy ya setelah kita ukur gini kan kita jadinya lebih tahu ya kan kalau kemarin ya diangkat 290 ya nggak terlalu berat kepala kalau ini lebih Bandung kok kalau Bandung gimana kalau ini kan balance pointnya 300mm kalau Bandung kemarin atau head heavy berat kepalanya dibagian sini itu kalau powernya memang lebih enak ya cuman speednya nanti bakal lebih kurang ya jadi plus minus saya ukurkan satu lagi aja penasaran saya kok head heavy semua ya ya kemarin soalnya 290an kan ya mau yang ini enggak ya begitulah teman-teman ini 289 ini sesuai dengan speknya ini 288 beratnya pun dia sesuai nah ini yang paling sesuai dengan spek yang tertera di raketnya ini ya kan nggak bisa semuanya yang sama teman-teman tetap ada perbedaan ya nih teman-teman kalau mau order sudah saya sediakan linknya di bawah yuk langsung di order sudah pasti 100% original lebih puas senarnya kasih yang bagus lah kalau kalian mau raket enak sampai nonton review kayak gini kan harusnya ke kalian kepingin raket yang enak itu yang enak tapi terjangkau saya nanti buat judulnya gitu raket murah enak ya kan yang mau yang gimana nah senarnya kalian kasih yang enak jangan yang parah-parah lah jangan yang murah-murah kalau menurut saya kalau kepingin enak ya pakai enam brilian pakai lini number one bus paling enggak lah buan biasa boleh lah untuk yang raket-raket gini ya nih kalau enggak yuk Ultimax bagus malah lebih bagus lagi aerobite dan lain-lain ya mungkin sekian teman-teman video kali ini terima kasih banyak yang udah nonton habis ini saya review raket yang lebih keren lagi yang mahal-mahal habis ini ya gantian nah kemarin soalnya banyak yang bilang kok raket yang terjangkau-terjangkau ini saya review ya jangan lupa like subscribe see you di video lainnya selamat menikmati